Hai semua, selamat datang di dapurku Dapur Gulapedia Tempatku belajar, berkreasi dan berbagi resep-resep menarik Kali ini aku akan memasak donat Donat ini sangat mudah cara membuatnya dan juga sangat ekonomis Dalam adonan donat kali ini aku tidak menggunakan kentang, telur, ataupun susu Tapi aku tetap dapat mendapatkan donat yang empuk dan lembut seperti ini Aku juga tidak menggunakan mixer untuk membuat donat ini Jadi cocok banget buat kamu yang mungkin masih terbatas alat-alat untuk membuat kue Atau untuk kamu yang ingin berjualan donat dengan harga yang murah tapi dengan rasa yang enak, lembut, dan empuk Pertama, aku siapkan 130 ml air suam-suam kuku Lalu tambahkan 2 sendok makan gula Lalu kedua bahan ini kita aduk hingga gula larut Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan Lalu aduk kembali Jika semua sudah tercampur rata, kita diamkan selama 10 menit Larutan ini siap digunakan jika sudah berbusa seperti ini ya Busa ini menunjukkan kalau ragi yang kamu gunakan masih aktif dan bagus untuk donatmu nanti agar mengembang maksimal Lalu masukkan 250 gr tepung terigu dan semua ini kita aduk rata Dan ini aku melanjutkan menggunakan tangan aja Tentunya sudah cuci tangan juga ya tanganku Hingga setengah kalis seperti ini Jika sudah setengah kalis, kita bisa masukkan 35 gr margarin atau mentega dan 1,4 sendok teh garam Lalu lanjutkan pengolenannya hingga adonan kalis ya Serta permukaan adonannya menjadi halus Dan jika menteganya sudah rata masuk ke adonan Ini aku pindah ya Aku akan uleni langsung di atas meja yang sudah aku alasi dengan alas kerjaan tilengket seperti ini Uleni adonan seperti kita sedang menggilas baju Kalau kalian ingin menggunakan mixer, boleh saja ya Tentunya akan lebih cepat Dengan kita menggilas adonan seperti ini maka adonannya akan cepat kalis dan permukaannya akan cepat halus seperti ini Jika sudah halus, kita bisa membagi-baginya per porsi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Aku bagi adonan ini menjadi 14 pieces dan masing-masing beratnya sekitar 34-35 gr Setelah dibagi-bagi, kita bisa bulat-bulatkan seperti ini Dan tujuan membulat-bulatkan adonan atau rounding adonan ini adalah untuk membentuk lapisan adonan dengan ketebalan yang sesuai serta membentuk permukaan kulit adonan sehingga nanti membantu adonan dapat mengembang dengan baik Adonan yang sudah di rounding ini aku taruh di atas kertas roti kebetulan aku menggunakan kertas roti yang ada lapisan minyaknya jadi dia anti lengket Kalau teman-teman punya kertas roti biasa yang tidak ada lapisan minyaknya bisa taburi dulu si kertas roti ini dengan tepung terigu Setelah itu kita gepengkan adonan lalu bolongi tengah adonannya aku pakai spuit seperti ini teman-teman juga bisa pakai yang lain sesuaikan ukurannya dengan ukuran adonan donatnya Fungsi kertas roti yang kita gunakan ini biar nanti ketika ingin menggoreng mudah untuk diangkat ya si adonan roti yang sudah mengembang jadi meminimalisir resiko adonan roti yang rusak karena tangan kita yang lengket atau karena faktor-faktor lain dan setelah semuanya dibolongi seperti ini kita bisa proofing selama 30-45 menit jangan lupa ditutup ya adonannya agar permukaannya tidak kering ciri adonan yang sudah siap untuk digoreng adalah permukaan adonannya halus dan tidak lengket ketika disentuh serta sudah bertambah volumenya jangan terlalu lama waktu proofingnya karena resiko untuk kulit adonannya keriput itu bakal lebih tinggi lalu siapkan minyak yang banyak lalu dipanaskan setelah panas kita bisa masukkan adonannya ke dalam minyak dan goreng adonan donat ini dengan api kecil dan jika permukaan satunya itu sudah kecoklatan seperti ini kita bisa balik dan usahakan donatnya cukup balik sekali aja setiap sisinya agar mengurangi penyerapan minyak jika sudah matang bisa kita tiriskan dulu dan bisa dilihat ya ada white ringnya cantik sekali setelah semuanya selesai kita bisa siapkan taburannya kita beri gula halus atau gula donat dan aku tambahkan juga susu bubuk disini susu bubuknya opsional aja ya karena aku ingin mendapatkan ada rasa gurihnya gitu jadi tidak manis saja kalau kalian ingin membuat donat ini punya topping misalnya dengan mesas atau keju itu bisa banget ya jadi sesuaikan dengan selera kalian pembaluran donat ini aku lakukan ketika donatnya sudah benar-benar dingin dan ini dia donat kita yang lembut dan empuk walaupun tanpa kentang tanpa telur dan tanpa susu di dalam adonannya cocok banget untuk temen ngopi atau ngeteh kamu di rumah atau jualan kamu yang murah meriah tapi tetap enak banget rasanya untuk perhitungan harganya aku catumkan di deskripsi ya jika kamu suka dengan kontenku jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang terima kasih telah menonton semoga bermanfaat terima kasih telah menonton